Intro Union Berlin sukses mencetak sejarah di Bundesliga Jerman 2022-2023 dengan finish di urutan keempat itu adalah prestasi terbaik mereka di level terata sepak bola Jerman sayangnya di Ersernen gagal mempertahankan konsistensi pada 2023-2024 mengawali Bundesliga dengan dua kemenangan beruntun Union Berlin justru terpuruk setelahnya dengan menelan sembilan kekalahan beruntun mereka pun sempat tenggelam di dasar kelas main Bundesliga catatan buruk itu membuat Urs Fischer dipecat sebagai pelatih utama padahal Fischer sudah menjadi kepala pelatih FC Union Berlin pada tanggal 1 Juli 2018 dan membawa klub tersebut mendapatkan promosi Bundesliga pertama mereka pada tahun berikutnya dalam tiga musim berikutnya Fischer memimpin tim untuk finish di posisi ke-7, ke-5, dan ke-4 lolos untuk Liga Konferensi UEFA, Liga Eropa, dan pada akhirnya kompetisi Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub atas capaiannya, ia tercatat sebagai pelatih tersukses dalam sejarah Union Berlin dia bahkan terpilih sebagai pelatih terbaik tahun ini pada musim panas tahun 2023 oleh berbagai majalah sepak bola, pemain, serta rekan-rekan pelatihnya atas dasar itulah, banyak pihak yang merasa kalau keputusan Union Berlin untuk pisah jalan dengan Urs Fischer adalah keputusan yang tidak adil dan tidak tahu terima kasih sebab jasa Urs Fischer selama hampir 5 tahun berada di Stadion Ander Alten dan porsi tere, runtuh tak tersisa, hanya dalam waktu kurang dari setengah musim satu hal menarik, Union Berlin lantas membuat keputusan lain yang tak kalah besar dan bersejarah itu terkait penunjukkan Marco Grotez sebagai pelatih sementara pasalnya dia membawa Marie-Louise Eta sebagai tangan kanannya di staff kepelatihan itu jadi catatan sejarah tersendiri karena Eta tercatat sebagai wanita pertama di Bundesliga yang menempati posisi asisten pelatih catatan bersejarah itu benar-benar terwujud saat Union menghadapi FC Ursberg pada 25 November lalu bagi Eta pribadi, itu akan jadi lesatan luar nalar bukan apa-apa, wanita berumur 32 tahun itu baru didapuk sebagai asisten Marco Grotez di tim U19 Union pada awal musim ini dalam waktu 3,5 bulan dia akan merasakan atmosfer pertandingan Bundesliga Kasta tertinggi sepak bola Jerman posisi Marco Grotez lantas kini digantikan Nenad Zelika yang sebelumnya bertugas di Trap Zone 4 Zelika direkrut sehari setelah Marco Grotez memimpin Union Berlin pada laga kontrak FC Ursberg yang berakhir dengan skor imbang 1-1 manajemen Union Berlin tidak membeberkan berapa lama kontrak yang diberikan pada pelatih asal Kroasia tersebut tampaknya di Ersernen memberinya kontrak hingga akhir musim namun akan diperpanjang jika Zelika sukses mempertahankan posisi Union di Bundesliga musim depan pergantian pelatih ini nyatanya belum memberikan dampak signifikan Union Berlin masih terpuruk di posisi ke-15 dari 18 laga Bundesliga mereka hanya terpaut 5 poin dari jurang degradasi bahkan pelatih asal Kroasia itu dijatuhi hukuman oleh komisi disiplin DBF gara-gara mendorong wajah Leroy Sane dalam insiden saat di Ersernen tak klub 0-1 dari Bayern Munich secara lebih rinci, DBF menegaskan Jelika tak boleh berada di stadion dalam 3 laga berikut Union di Bundesliga dan denda 25.000 euro larangan itu berlaku setengah jam sebelum sepak bola hingga setengah jam setelah pertandingan berakhir pada masa itu dia juga tak boleh melakukan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tim atas putusan itu, Zelika dan manajemen Union Berlin tak melakukan banding mereka menerima sepenuhnya sehingga putusan itu pun mengikat secara hukum itu artinya dia tak akan mendampingi Kevin Behrens dan kawan-kawan saat menghadapi SP Darmastad 98, RB Leipzig dan FCV Mainz 05 dia baru akan kembali saat di Ersernen melawan FVL Wolfsburg soal insiden dengan Leroy Sane pada menit ke-74 di stadion Allianz Arena Nenad Jelika memang sudah mengaku bersalah dia menilai reaksinya tak pantas namun menurut dia itu hanyalah respon karena Sane berlaku kasar saat meminta bola yang berada di tangannya meskipun demikian pelatih berumur 52 tahun itu tetap menuai kritik tak terkecuali dari para pemainnya Robin Gosen terang-terangan menyebut reaksi sang pelatih berlebihan dan sama sekali tak menguntungkan di Ersernen sebaliknya itu jadi merugikan karena adanya hukuman dari DFB namun di kalennya Nenad Jelika menjalani hukuman sejarah tercipta di sepak bola Jerman sejarah ini terukir usai asisten pelatih Marie-Louise Eta membantu Union Berlin menang atas Darmstadt dengan skor 1-0 dalam lanjutan Bundesliga 2023-2024 pada Minggu 28 Januari 2024 Union Berlin sukses meraih 3 poin lewat gol tunggal Benedikt Hollerbach saat duel memasuki 62 menit di Ersernen gagal menambah keunggulan meski melepaskan 21 tembakan berdirinya juru taktik 32 tahun itu di pinggir lapangan menjadi sebuah pemandangan baru di Bundesliga sebab untuk kali pertama dalam sejarah ada pelatih wanita yang memimpin dalam sebuah pertandingan Eta juga sempat berbicara pada media pasca lagap menggantikan peran pelatih Kroasia ia senang bukan main bisa mengantarkan kemenangan untuk Union Berlin kesenangan itu kian memuncak karena anak-anak asunya tampil apik dengan menerapkan instruksinya saya senang karena kami bisa menampilkan performa bagus kami melakukan apa yang ingin dilakukan di atas lapangan kata Eta dilansir laman resmi klub Eta sebenarnya bukan wajah baru di dunia sepak bola dia merupakan mantan pemain timnas putri Jerman yang sudah pernah memenangkan titel besar bersama skotnya kini dia menitik karir sebagai pelatih di Jerman reputasi Eta sebagai pemain terbilang bagus dia merupakan pemain yang malang melintang di sepak bola Jerman Eta berposisikan sebagai gelandang bertahan dan main di Kastafraun Bundesliga bersama Turbin Vosdam dan meraih 3 gelar kompetisi secara beruntun kemudian dia juga pernah memenangkan Liga Champions wanita dulu Eta berlaga dengan nama gadisnya Bagi Hordan pernah berlaga bersama Hamburg, Colvertburg, dan Werder Bremen Eta juga pernah menjadi juara dunia U20 bersama Jerman pada 2018 lalu Eta memutuskan pensiun ketika masih berusia 26 tahun tak lama Eta segera menjajaki karir sebagai pelatih dia memulai karir kepelatihannya bersama Berman U15 Putra sebelum ditunjuk untuk menjadi asisten pelatih tim Nas Putri Jerman U15 Bettina Wegman, Eta mendapatkan lisensi pelatih Jerman FA Akademi di Frankfurt dan pindah menangani Jerman U17 karir Eta terus menanjak pada 2023 dia menjadi asisten Marco Grote di Union Berlin dia juga menangani tim U19 dan membawanya finish di peringkat ketiga kompetisi domestik dan UEFA Youth League hingga Eta mencetak sejarah dia berhasil menjadi pelatih putri pertama yang menemani timnya berlaga Eta kemungkinan akan memimpin setidaknya dua pertandingan lagi setelah larangan Zelika dua pertandingan berikutnya sebagai pelatih di Ersernan adalah melawan RB Leipzig dan Mainz karena itu ia akan berusaha mengangkat klub lebih jauh dari zona degradasi bulak 'dak